Kita akan membahas tentang pentingnya daya tarik dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tarik kita Salam Rahayim, dengan Dewi Sundari disini Apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kewancaran dimanapun anda berada Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya daya tarik dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan daya tarik kita Semua orang, baik pria maupun wanita, pasti ingin terlihat lebih menarik di hadapan orang lain Entah itu di hadapan teman, atasan, ataupun pasangan Secara umum, orang yang memiliki daya tarik tinggi berkesempatan untuk hidup lebih mapan dan disukai Dengan daya tarik ini, ia dianggap lebih familiar, lebih menyenangkan, lebih berkompeten dan juga lebih mampu membina interaksi dengan orang lain Daya tarik sebenarnya merupakan sesuatu yang dimiliki semua orang Tapi memang, tidak semua orang daya tariknya terpancar secara maksimal Banyak dari kita masih kesulitan mengelola daya tarik alami ini sehingga cenderung merasa minder dan tidak percaya diri Untuk itu, berikut adalah beberapa cara mudah untuk meningkatkan daya tarik kita secara alami Yang pertama, mulai sekarang, biasakanlah untuk menyapa terlebih dulu Dengan menenggur seseorang terlebih dulu, dapat meningkatkan daya tarik anda di mata orang lain Cara ini akan menjadikan anda dikenal sebagai seseorang yang ramah dan mudah bergaul Seseorang yang tidak sungkan untuk menyapa Namun ingat, jangan berlebihan, berikan sapaan yang ramah dan sewajarnya Yang kedua, tersenyumlah Baik itu ketika berpapasan dengan seseorang atau ketika berada dalam satu ruangan Senyuman yang ramah seringkali menggerakkan hati seseorang untuk turut menyapa Menjadikan anda terasa lebih mudah didekati Sekaligus menunjukkan bahwa anda memang siap didekati Terutama jika berkaitan dengan lawan jenis Kemudian cara ketiga, untuk membantu meningkatkan daya tarik alami kita Cobalah untuk mencari topik yang menarik ketika hendak berbincang dengan seseorang Apalagi jika dengan orang ini kita baru bertemu atau baru kenal Pembicaraan yang menarik akan mudah menyambungkan dua pikiran Sekaligus mencairkan suasana agar lebih nyaman Di luar ketiga cara ini, masih ada cara lain untuk membantu memaksimalkan pancaran daya tarik kita Jadi misalnya, anda sudah menerapkan tiga cara tadi Tetapi entah mengapa hasilnya belum maksimal, maka yang anda perlukan adalah cara lain ini Cara lain yang saya maksud adalah dengan menggunakan mustika kecubung ratu pengasihan Apa itu mustika kecubung ratu pengasihan? Mustika kecubung ratu pengasihan adalah sarna spiritual berupa liontin siap pakai yang memancarkan energi pengasihan Selain ditujukan untuk membantu memancarkan daya tarik kita secara alami Mustika kecubung ini juga dimaksudkan untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri kita Agar lebih mudah bergaul, lebih mudah disukai, lebih mudah dipercaya, lebih mudah diterima Dan juga lebih mudah memikat hati seseorang yang kita kehandaki Secara alami, tanpa resiko atau pantangan apapun Murni menggunakan energi alam semesta Cara pakainya pun sangat mudah, cukup disimpan atau dikenakan saja sambil membaca doai nantinya diajarkan Bila Anda tertarik untuk menggunakan mustika kecubung ratu pengasihan Silakan hubungi nomor yang tertera di layar Perkenalkan diri Anda Dan sampaikan keinginan Anda untuk mendapatkan mustika kecubung sebagai pemancar daya tarik dan pesona Selanjutnya akan kami bantu sebaik mungkin Sampai disini, demikianlah kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan seputar pentingnya daya tarik Sekaligus bagaimana caranya meningkatkan daya tarik kita Semoga bermanfaat untuk Anda Terima kasih banyak telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dan salam merahayu Terima kasih telah menonton!